MTA Media Center menyelenggarakan pertemuan dengan kru MTA TV, Radio Persada FM, Radio Jaringan, serta kontributor. Pada pertemuan ini, seluruh kru dan kontributor diingatkan kembali mengenai tujuan utama berdakwah, termasuk berdakwah melalui media. Pimpinan Pusat MTA Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino menyampaikan tausiah pada acara pertemuan dengan kru MTA TV, Radio Persada FM, Radio Jaringan, serta kontributor. Acara bertempat di lantai 2 gedung MTA Pusat Jalan Ronggo Warsito, nomor 111A Surakarta pada selasa siang. Acara dihadiri segenap kru MTA TV, Radio Persada FM, Radio Jaringan, kontributor, serta seluruh pengurus Yayasan MTA Pusat. Selain hadir langsung, sejumlah peserta dari luar kota mengikuti acara ini secara daring. Dalam kesempatan ini, Pimpinan Pusat MTA mengingatkan kembali mengenai tujuan utama berdakwah, yaitu untuk menjalin kasih sayang sesama muslim. Penanggung jawab MTA Media Center Muhammad Fatin Habibullah, SH, CTLA, mediator berharap melalui pertemuan ini bisa terjadi sambung rasa antara Pimpinan Pusat MTA dengan seluruh kru MMC maupun kru Radio Jaringan dan kontributor di berbagai daerah. Kita berharap semoga dengan pertemuan-pertemuan rutin seperti ini ada sambung rasa langsung dengan Al-Ostat selagi Pimpinan Pusat MTA. Tentu seluruh kru MTA Media Center merasa memiliki bahwa mereka semua merupakan bagian dari keluarga besar daripada Yayasan Masyid Taksir Al-Quran sehingga dalam melakukan liputan, dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari, ruh-ruh yang diajarkan atau ruh-ruh yang ditanamkan di Yayasan Masyid Taksir Al-Quran ini dapat selalu dibawa. Firna Wibawanto, Koordinator Kontributor Kabupaten Kendal Jawa Tengah merasa bersyukur bisa menghadiri acara pertemuan ini sebab bisa mengingatkan kembali tujuan utamanya mengemban tugas dakwah melalui bidang kontributor. Sangat berbahagia karena langsung dihadiri oleh Pimpinan Pusat untuk mengingatkan kembali apa tujuan utama kita masuk dalam bidang dakwah di sisi teknis atau bidang kontributor seperti itu. Hal senada disampaikan Muhammad Anwar, kontributor sahin yang berharap acara ini bisa digelar secara rutin baik melalui pertemuan langsung maupun virtual. Kekiatan hari ini sangat bagus. Kita selaku kontributor dari daerah bisa menerima langsung pelajar dari hal senad karena juga jarang kita bertemu langsung dengan alesat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Abdul Wahid melaporkan.